Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 IHSG hari ini terkoreksi lagi 0,75% di level 7224 Nah jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor batubara dan juga saham di sektor nikal Jadi sebelum lanjut, disclaimer on Video ini bukan ajakan jual-beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing Kita akan awali dengan pemberitaan guys yang cukup menarik dari BlackRock Ternyata BlackRock ini masih menggenggam saham-saham batubara yang diborongnya pada semester awal 2024 Nah nama-nama saham batubara yang masih dipegang oleh BlackRock diantara lain adalah saham ADRO Yaitu saham batubara milik Konglomerat Garibaldi Tohir ya guys ya PT Adaro Energi Indonesia TBK Yang dimana pada kuartal 2 2024 juga ya masih ditambah ya guys ya oleh BlackRock ini dari total porsi kepemilikannya Sedangkan untuk saham batubara kedua yang digenggam oleh BlackRock adalah saham Bumi Resources ya guys ya Atau Bumi kode sahamnya Ini adalah saham batubara milik grup Bakri yang juga diinvestasi oleh grup Salim ya guys ya seperti itu Nah jadi untuk Adro dan juga Bumi akan kita analisa juga ya pergerakannya pada video kali ini Langsung saja yang pertama kita bahas saham ADRO guys Untuk Adro hari ini sempat naik ya ke area high di 2900 Namun dia lanjut turun lagi sehingga hari ini masih closing di area yang sama dengan perdagangan di kemarin ya hari Senin kemarin Di level 2870 untuk closing hari ini dan kita lihat untuk ADRO ternyata ada normal distribusi guys Distribusinya dari ZP ya 18,6 miliar Kalau misalnya kita cek secara overall untuk ADRO Adro hari ini untuk foreign flow ternyata ada net sell 2,3 miliar ya guys secara overall Dan transaksi hari ini juga sangat sedikit atau berkurang cukup banyak ya Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya saham Adro Karena kita melihat hari ini kendalnya ada rejection di area 2900 Jadi kalau misalkan mau ada yang take profit silahkan Tapi saya yakin untuk teman-teman yang dividend investing Invest jangka panjang untuk ambil dividend Saya rasa mungkin tidak akan take profit ya Malah kalau turun nanti akan tambah muatan seperti itu Karena untuk ADRO ya jujur kita lihat ada potensi penurunan Setelah kita melihat adanya normal distribution ini Tapi yang cukup menarik yaitu AKBK masih akumulasi Jadi selain BlackRock ada UBS Securitas dan juga JP Morgan Yang ternyata masih rutin mengakumulasi saham ADRO Sehingga ya sampai hari ini ADRO masih kuat di area uptrendnya Bahkan setelah pembagian dividend ADRO ini bisa langsung rebound lagi Ya meskipun ada koreksi ya meskipun berfluktuasi Tapi kita melihat memang untuk ADRO ini masih ada potensi untuk terkoreksi Karena hari ini pun memang ada rejection Either dia akan sideways sekitar 2830-2900an ya guys ya Tapi kalau misalkan terkoreksi pun akan menjadi kesempatan yang bagus Untuk teman-teman yang mau averaging down atau tambah muatan ya di saham ADRO Tentunya untuk investasi jangka panjang dan juga dividend investing Karena ADRO ini cukup menarik ya Karena dia itu bagi dividend 2 kali dalam 1 tahun Dengan yield yang cukup besar Dengan DPR yang tidak terlalu tinggi tapi dividend yieldnya cukup menarik Apalagi jika ADRO bisa membagikan DPR yang cukup tinggi Di atas 70% itu akan menjadi dividend jumbo dari saham ADRO Kita lanjut ke saham Bumi Resources ya Bumi di beberapa waktu yang lalu itu sempat ada isu mau melakukan kuasi reorganisasi Ya dimana tujuannya adalah agar supaya Bumi ini bisa membagikan dividend Ya tujuannya sih bagus ya guys ya tapi katanya rencana tersebut gagal ya Gagal dilakukan entah dari faktor eksternal atau internal ya Nanti akan kita ulas lagi terkait dengan saham Bumi Tapi dari pergerakan harga sahamnya memang sempat mengalami bottoming lagi Ya guys ya ke area law di 6.9 Lalu berhasil naik lagi di tanggal 20 Juni 2024 Sehingga per hari ini di level 7.9 per lembar saham Dan masih sideways di 3 hari terakhir dan juga closing di area yang sama Jadi untuk Bumi hari ini ada sedikit distribusi dari AK ya 990 juta saja Kita cek Bumi dari investor asing ya Foreign flow hari ini ada net sale 1,2M ya guys ya Tidak terlalu besar Karena transaksi pembelian dari investor asing juga memang hari ini Ada penurunan ya guys ya Kalau misalkan kita bandingkan dengan di satu minggu terakhir Ya tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan hari Senin Memang hari Senin investorasinya transaksi kurang bagus atau kurang banyak ya Jadi untuk Bumi ya guys ya mungkin teman-teman Apakah ada yang masih nyangkut di saham Bumi ya Saya tidak tahu ya guys ya Kalau misalkan masih nyangkut ya teman-teman boleh tulis kolom komentar Tapi itunya pasti tentunya itu akan Orang-orang yang nyangkut di saham Bumi Kemungkinan adalah pemain lama gitu guys ya Yang sudah sangat lama di bursa saham gitu ya Tapi saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak Jadi untuk Bumi resources Saya rasa masih banyak saham batubara yang menarik guys ya Selain saham Bumi Yang memang bertujuan ingin bagi dividen Tapi ternyata masih belum bisa Ya guys ya masih belum ada titik terangnya nih Kita lanjut ke saham PTBA guys Untuk PTBA kita melihat ya Pada hari ini ada kenaikan 0,40% dari closing hari kemarin Di level 2.530 Dan ada sedikit akumulasi dari YP Tomire Asset 4,9M dan juga AK 3,2M Ya guys ya kalau misalkan kita cek PTBA pada hari ini Foreign Flow ada net sell 214 juta saja Tapi dari sisi buying valuation lebih tinggi dibandingkan kemarin Tapi di 3 hari terakhir ini ada selling pressure dari investor asing Jika kita lihat ya secara sekilas Memang cukup imbang antara asing yang masuk dan asing yang keluar Tapi secara foreign flow memang kecenderungannya net sell Ya guys ya meskipun ini net sellnya tidak terlalu signifikan ya Tapi tetap ada net sell Jadi disini kita melihat ya bahwa beberapa investor asing mencoba masuk Seperti Mere Asset dan UBS Securitas ya guys ya Mencoba untuk akumulasi kembali sehingga ada small akumulasi Tapi harga sahamnya memang masih cukup sideways ya Di satu mingguan terakhir ini cukup sideways untuk saham PTBA Dan kalau misalkan kita perhatikan stok asing ternyata sudah overbought atau jenuh beli Jadi ada potensi terkoreksi Yang pertama kita melihat juga memang investor asing Ya banyak sekali yang menjual saham di IHSG pada hari ini Sehingga IHSG nya ada net sell dari asing Kemungkinan mereka masih wet and see ya Terkait dengan keputusan suku bunga Bank Indonesia Apakah akan tetap di angka 6,25% Atau akan segera dipangkas Mengikuti European Central Bank dan juga Bank of Canada Ya karena tentunya itu akan sangat berpengaruh Untuk saham-saham di IHSG Meskipun tidak secara langsung berkorelasi Kita lanjut ke saham UNTR guys Untuk United Tractors hari ini ada kenaikan 0,21% ya guys ya Setelah kemarin sempat ada swing di 23.400 Hari ini closing di 23.800 Ada sedikit akumulasi dari Indopremier atau PD 13,5 miliar Lalu ada KZ 8,3M Sedangkan ZP dan LG masing-masing 3,4M Kita cek foreign flow untuk UNTR Pada hari ini Ada net sell 8,9M ya guys ya Kalau misalnya kita cek dari transaksi hari ini juga Asingnya cukup masif ya Berjualan sehingga net sell 8,9 miliaran Jadi untuk UNTR karena sudah overbought ya Tidak menutup kemungkinan juga akan ada koreksi Ya kemungkinan jika suku bunga Bank Indonesia ditahan Dan juga masih menunggu kabar dari The Fed Kemungkinan saham-saham bisa ada koreksi Terutama untuk saham-saham yang memang sudah overbought atau jenuh beli Kita lanjut ke saham ITMG Untuk ITMG hari ini cukup bagus ya Ada kenaikan 1,76% Di level 25.950 Tapi dari top 1 ada distribusi dan rata-rata cukup netral Distribusinya berarti dari ZP 6,9M dan XA 1,9 miliaran Kalau misalnya kita cek untuk ITMG pada hari ini Ada net sell yang cukup besar ya Dibandingkan net sell kemarin Hari ini net sell dari asing 6,5 miliar ya guys ya Dengan volume transaksi yang juga ada peningkatan Jadi ya confirm bahwa investor asing ini memilih untuk white and see ya Menunggu kabar dari Bank Indonesia terkait suku bunganya Apakah akan dipangkas atau ditahan Ya meskipun mayoritas investor asing jualan Tapi ada BK dan AK ya yang masih akumulasi di ITMG Jadi ini cukup menarik ya Tarik-tarikan ya antara investor asing Either itu harga sahamnya akan naik ataupun turun ya guys ya Tapi kalau misalnya kita lihat memang sudah overbought Dan overbought kali ini ya saya tidak menganjurkan untuk beli sebenarnya Ya lebih baik kita tunggu area koreksinya Kita tunggu area higher low-nya Agar kita dapat di harga yang lebih murah lagi Kita lanjut ke saham BSSR Untuk BSSR hari ini ada koreksi 0,25% di level 4050 Dan kita lihat BSSR juga sudah berada di area oversold Dengan adanya normal distribusi Dari CC 590 juta Ya sedangkan OD YPAK terpantau akumulasi Kita cek BSSR pada hari ini ada net sell ya guys ya Dan volume transaksi hari ini juga sebenarnya ada penurunan Oke guys jadi untuk BSSR ya teman-teman kalau misalkan sudah melihat sideways di atas sebenarnya waktunya jualan Tapi saya yakin teman-teman retail yang ada di BSSR ini lebih memilih untuk wait and see Lebih memilih untuk tunggu koreksi dan tambah muatan lagi ya Dibandingkan untuk jualan apalagi buat teman-teman yang sudah pegang di harga bawah Sudah rutin menerima dividen dari BSSR Tentunya masih mengharapkan untuk kedepannya BSSR akan rutin terus bagi dividen Karena dividen yield dari BSSR ini juga cukup menarik ya guys ya Kita lanjut ke saham Antam ya kita mulai masuk ke saham-saham sektor nickel Untuk harga nickel sendiri memang hari ini masih ada sedikit koreksi ya guys ya Dan untuk harga batu bara ada sedikit kenaikan Hampir di level 135 USD per ton Sedangkan untuk harga nickel ya memang masih ada koreksi Jadi untuk Antam hari ini ada sedikit koreksi 0,7% ya Dan ada small distribution dari CC 4,2M dan DX 2,5M Kita cek untuk Antam hari ini ya Untuk Antam hari ini ada net sell 4,2M ya Dan volume transaksinya juga hari ini ada peningkatan di saham Antam Jadi hati-hati Antam bisa kapan saja terkoreksi ya guys ya Karena sudah overbought atau jenuh beli Kita lanjut ke saham Inco Untuk Inco kemarin ya kita bahas sudah berada di area oversold Dan hari ini mulai crossing jadi ada kenaikan dan itu sangat wajar Naik 2,98% ke level 3800 Dan hari ini juga ada sedikit akumulasi dari BK 11,3M dan KK 4,7M Kalau misalnya kita cek Inco hari ini ya Foreign flow nya masih net sell sebenarnya 11 miliaran Tapi untuk volume transaksi hari ini ada penurunan Jadi untuk Inco juga sebenarnya hati-hati ya Masih berpotensi dia terkoreksi ataupun akan kembali sideways Ya ada support selanjutnya di 3540 Ya guys ya untuk saham Inco ini Jadi ada distribusi dari TP, DX, AK Ya guys ya dan beberapa investor asing lainnya BB juga terpantau distribusi Jadi untuk Inco lebih baik quite and see ya Meskipun sudah mulai naik dari area oversold Kita lanjut ke saham NCKL guys Untuk NCKL hari ini ada kenaikan tipis 0,53% Di level 940 per lembar saham Dan terpantau sudah mulai oversold atau jenuh jual Ini sebenarnya menarik ya guys ya Kesempatan yang cukup bagus Namun untuk NCKL hari ini ada rejection di MA 150 Jadi kemungkinan NCKL ini akan bergerak di bawah MA 150 Selagi masih ada normal distribusi Hari ini distribusinya dari ZP 4,3M Tapi yang menarik Beberapa investor asing terpantau akumulasi ya Seperti DR 4,5M BK 1,1M Lalu ada YPYU juga terpantau akumulasi Kita coba cek NCKL PT Trimegah bangun persada Hari ini ternyata asingnya net buy 2,4M Jika kita bandingkan untuk hari ini ya Memang ada sedikit penurunan di transaksi asingnya Tapi yang menarik disini asingnya net buy Jadi meskipun ada normal distribution ya Dan hari ini juga ada rejection Tapi kita masih bisa berharap bahwa NCKL Esok hari akan ada kenaikan Kita masih bisa berharap lah ya Dia akan naik dari area oversoldnya Seperti itu Jadi NCKL cukup menarik ya untuk dipantau guys ya Apalagi saham ini rutin bagi dividen Kita lanjut ke saham MBMA Untuk MBMA hari ini ada kenaikan 2,34% Dan ada sedikit akumulasi ya Dari PD 11 miliar dan BB 4,9 miliar Sedangkan mayoritas investor asing ada distribusi Tapi kita coba cek saja guys ya untuk MBMA MBMA hari ini ada net sell 2,4 miliar Dan kalau misalnya kita lihat ya Volume transaksi hari ini cukup menarik sebenarnya Untuk MBMA cukup ramai investor asingnya Dan ada sedikit akumulasi dari PD dan juga BB guys ya Dan Meskipun overall ada net sell Tapi ada kenaikan ya 2,34% Seperti itu Oke guys kita sudah bahas guys ya Saham-saham yang masih dipegang oleh BlackRock Pada kuartal 2 ini Dari kuartal 1 sampai kuartal 2 adalah Saham ADRO dan juga saham Bumi ternyata ya Lalu nanti kita akan bahas ya Saham-saham apalagi yang dipegang oleh BlackRock ini Karena ini juga Dilansirnya dari Bloomberg Terminal Yang harganya katanya sih mahal sekali Seperti itu Jadi nanti kita tunggu saja ya Update berita dari konten premium di business.com Oke guys thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh